Gak bisa dipungkiri Pak, sekarang udah zaman informasi, udah kebuka semua Ya, itu juga kan ada tuh yang Di satu Yohannes berapa ya, yang Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia kan Dibilang antikristus kan gitu ya Antikrist, antikrist, ajaran sesat, antikrist Mas kan bahas di gereja tuh Ada kan anaknya pendeta yang gitu ya, bilangnya Ya kan dua natur, Yesusnya Dua natur, hasil dari konsili kasedon Kan gak ada ayatnya kan dua natur Gak ada, itu hanya pemikiran gereja Yang 100% manusia, 100% Tuhan tuh hanya Konsili kasedon kan? Konsili kasedon tahun 451 Berapa kok? Tadi Roma 9 ayat 5 pak Tadi Roma 9 ayat 5 ya Yang kedua tadi, 2 Petrus 2 Petrus Pasal 1 ayat 1 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami Memperoleh iman oleh karena Keadilan Allah dan Juru Selamat kita Inilah orang-orang yang cerdas dalam mengkritisi Bible-nya secara jujur dan objektif Tidak sembarang mengimani secara buta Dan akhirnya Dan akhirnya Mereka pun menjemput hidayah dari Allah SWT Meskipun usianya sudah tidak muda lagi Namun Allah menghapuskan segala dosa-dosa mereka yang lalu Dan menjadikan mereka orang-orang yang beriman Di sini kami akan menjelaskan dan mengomentari apa yang sudah dibaparkan oleh Koh Doditan Dalam video tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disabat official dimanapun berada sesungguhnya Kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan oleh satu Tuhan yang sama Lalu kenapa bisa berbeda-beda Tuhannya Dan tentunya itu semua karena tipu daya syaitan yang akan menyesatkan manusia Lalu jika Kristen bertanya apakah benar syaitan berjanji akan menyesatkan manusia Jika umat Kristen tidak percaya cobalah baca dan hatamkan Al-Quran Biscaya hati kalian yang membatu akan menjadi lunak Karena Al-Quran itu adalah obat bagi hati orang-orang yang benar dan mencari kebenaran sejati Salah satunya adalah seorang penetua gereja beserta istrinya yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah SWT Tidak bisa dipungki nih Pak sekarang udah zaman informasi udah kebuka semua Ya itu juga kan ada tuh yang di satu Yohanas berapa ya Yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia kan bilang antikristus kan gitu kan Antikrist Mas kan bahas di gereja tuh Ada kan anaknya pendeta yang bilangnya Ya kan dua natur Yesusnya Dwi natur hasil dari konsili kasedon Kan gak ada ayatnya kan dua naturnya Gak ada Itu hanya pemikiran gereja Yang 100% manusia 100% Tuhan tuh hanya konsili kasedon kan Konsili kasedon tahun 451 Justru konsili kasedon itu kadang-kadang bisa menjadi bumerang buat mereka Ketika ada ayat yang bilang Yesus tidak tahu hari itu Yang malekat pun tidak hanya Bapak yang tahu Gereja pendeta kan bilang kan Yesus sudah jadi manusia Ketika jadi manusia dia gak tahu Tapi gara-gara konsili kasedon itu jawabnya gampang Tapi kan kasedon menyatakan Yesus sepenuhnya Tuhan sepenuhnya manusia Berarti pada saat dia jadi manusia dia juga Tuhan Maksud kasedon gitu Nah berarti kalau mereka gak mau mengakui Yesus tidak setara dengan Bapak Pertanyaan kita kan tinggal begini Kalau begitu sebenarnya Yesus tahu tapi pura-pura gak tahu Atau benar-benar gak tahu Itu aja kan Pak Iya Bapak udah pernah nonton video saya yang saya tanya Tentara Romawi yang nyali Yesus tuh berjasa atau berdosa belum? Iya yang berjasa atau berdosa itu Oh iya Yesus rela gak disalib? Itu kan? Itu kalau diurut-urut Pak Berarti penyebab penyalipan itu kan iblis Iya harusnya ini berjasa ya Karena iblis yang membisiki Judas Iya Kalau iblis tidak membisiki Judas kan tidak akan ada penyalipan Berarti iblisnya berjasa atau berdosa? Harusnya berjasa ya Cuman kalau waktu kemarin kita dengar itu Dari kalau Ustadz Rahmat Baikuni itu Jadi itu kan Judas jadinya kan jadi apa Samiri ya Ah gini Bu Kalau yang namanya Judas Iskariot itu dikatakan kan dia yang diserupakan dalam tafsir Bu Bukan dalam ayat Quran Ayat Quran tidak pernah menyebutkan Judas Iskariot Ayat Quran surat Anissa ayat 157 Yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaih salam itu tidak dibunuh dan tidak disalib Ini ditafsir kan Bu Ada tafsirnya kan Tafsirnya ini bahwa yang diserupakan itu adalah Judas Iskariot Tapi ada tafsir yang lain dari Ibn Abbas Yang mengatakan bahwa yang disalib diserupakan itu adalah Murid Nabi Isa alaih salam yang paling muda Kalau yang tadi Ustadz Rahmat Baikuni Mengatakan Judas Iskariot itu dajal dan sebagainya Itu ya itu hanya apa ya Kayak semacam penafsiran gitu lah Penafsiran bahwa Judas itu sudah merupakan dajal yang datang pada zaman Nabi Isa gitu lah Kurang lebih seperti itu Tapi kan apa Yesus juga bilang kalau dari dua belas muridnya satu Iblis Nah iya itu Iya kan Iya itu Tapi kalau saya yakin Ustadz Rahmat tidak mengambil referensi dari Bible Enggak Tapi maksudnya kita tuh nyambung Nyambungnya ke situ gitu Iya Mendengar itu Iya Tapi itu Tidak ada teksnya sih Kalau Judas yang dajal itu tidak ada teksnya Di penafsiran ya Kita cuma nyambungnya gitu aja Bahwa Yesus bilang Hal satu dari Sekarang gini Pak Ya Bapak Ibu disatanya Kristus artinya apa Pak? Yang diurapi kan Mesias Mesias Kristus itu kan artinya Mesias Di Islam kita mengenal Al-Masih Jadi Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih Artinya yang diurapi Tapi kalau di Islam Al-Masih kita Memandangnya tuh Mengusap gitu lah Karena bisa mengobati Menyembuhkan orang dengan cara mengusap Atau membangkitkan orang mati Setiap orang Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda Dalam menafsirkan Al-Quran Namun pada umumnya Sering kita mengikuti tafsir para ulama Untuk Al-Quran Contohnya Ustadz Baikuni Seperti yang disebutkan oleh Ibu Pendeta ini Bahwa yang disalib adalah dajal Yaitu Judas Iskariot Namun pandangan ulama berbeda Karena ada sebagian ulama yang mengatakan Bahwasannya itu murid Yesus yang paling muda Namun ada juga pandangan lain Menurut Bible bahwa Itu seperti Bapak Pendeta ini berkata Salah satu murid Yesus adalah Iblis Yaitu Judas Semua itu tentunya hanya untuk mengidentifikasi Serta menjawab pertanyaan Siapa yang diserupakan Di dalam Al-Quran Namun jika kita simpulkan semua dari Al-Quran Dan mencari jawabannya melalui referensi Bible Seperti yang diperdebatkan oleh Pendeta Esra Soru Bersama Ustadz Kainama Yang menyatakan Bahwasannya yang disalib itu tidaklah mati Sebagaimana prasangka dari Ustadz Kainama Yang dimaksudkan adalah Yesus Namun dalam hal ini kami punya pendapat lain Dan kali ini kami sepakat dengan Ustadz Baikuni Yang menyatakan bahwasannya yang disalibkan itu bukanlah Yesus Melainkan Judas Iskariot sang dajal Dan Judas pun memang tidak mati Sebab takdir kematian Judas Atau takdir kematian dajal Ada di tangan Yesus Lalu kenapa Yesus memiliki misi membunuh dajal Kalau kalian pikirkan Tentunya pasti ada hubungan dengan Fitnah besar yang menimpa Yesus pada masa lalu Dajjal lah yang menunjukkan persembunyian Yesus Sehingga kemudian Allah menolong Dan menyerupakan si Judas ini menjadi Yesus Dan akhirnya dajal lah yang disalibkan Namun saat dajal bangkit Maria Magdalena pun tidak mengenalinya Jadi mustahil kalau murid Yesus Yang paling dikasihi Yesus pun Tidak mengenali wajah Yesus di pintu buah Inilah keanehan riwayat kisah Yesus di dalam Bible Yang benar yang disalibkan itu Bukanlah Yesus melainkan si dajal atau Judas Iskariot itu Sebab itu di dalam Islam Yesus atau Nabi Isa al-Masih alaihi salam Dan dajal memiliki gelar yang sama Yaitu al-Masih Dimana Yesus disebut al-Masih Dan dajal juga disebut al-Masih di dajal Keduanya sama-sama memiliki gelar al-Masih Sungguh seru ya Misteri tentang Yesus dan penyalibannya ini Untuk dikupas bersama-sama Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi kita semua Nah sekarang pertanyaannya gini bu Kristen itu kan memandang orang di luar Kristen Atau khususnya Islam Anti-Kristus katanya Ya Pernah denger gitu pak Sekarang bagaimana Islam bisa anti-Kristus Kita mengenal Isa al-Masih Berarti kalau anti-Kristus Bahasa Arabe kan Istilahnya anti-Almasih Kita sekarang menganggap Nabi Isa sebagai almasih Bagaimana kita bisa disebut anti-Kristus Antikristus Betul kan pak? Untuk mengimani Nabi-Nabi sebelumnya ya Oke Sekarang di Kristen ada istilah anti-Kristus Untuk orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan gitu Atau Juru Selamat Sedangkan Kristus artinya yang diurapi Nah Kalau anti-Kristus berarti kan Tidak mengakui Yesus sebagai Kristus Ya Kristen Gimana? Kristen kan mengakui Yesus sebagai Kristus Kita mengakui Isa atau Yesus sebagai almasih atau Kristus Nah bedanya Kalau di Islam Kita hanya mengakui dia cuman almasih Atau cuman Kristus Tapi kalau di Kristen kan Selain Kristus Mereka juga menuhankan Yesus Berarti sebenarnya anti-Kristus ini Cocoknya buat siapa? Kalau begitu Karena menuhankan Kristus Kan Kristus bukan Tuhan artinya Jadi balik sendiri ya? Iya Kristus kan artinya bukan Theos pak Nah Sekarang mereka emang Kristus itu Theos Berarti kan Mereka sendiri yang Atau Kristen itu sendiri yang Apa ya namanya Jadi berbalik ke mereka gitu Bisa dikatakan anti-Kristus Karena mereka menuhankan Kristus Kira-kira gitu Ini kalau mau Apa Dibolak-balik kata gitu ya Iya Kita gak pernah jadi anti-Kristus Karena kita mengimani Nabi Isa Sebagai almasih Atau mengimani Yesus Sebagai Kristus Nah tinggal Kristus Apakah Kristus sama dengan Theos Gitu aja Nanti ada lagi gini sebenarnya Ada beberapa ayat Di dalam perjanjian baru Khususnya di surat-surat Paulus pak Yang dianggap bahwa Paulus menganggap Yesus Sebagai Theos Ya Nanti ada Paulus sebagai Theos Paulus Menganggap Yesus Sebagai Theos Paulus lah anti-Kristus itu Sebagaimana komentar kami Pada konten sebelumnya Bersama profesor perjanjian baru Yang menyatakan dengan tegas Bahwasannya Paulus lah Anti-Kristus Yang sesungguhnya Sebab di dalam pasal ini Anti-Kristus itu Sudah ada sebelum Al-Quran Diturunkan Sebagai sarana untuk Meluruskan umat Kristen Yang memiliki Tuhan Sampai Tiga oknum Ayat ini Jelas menyatakan bahwasannya Anti-Kristus itu Dari kalangan mereka sendiri Yaitu Yahudi Yang Bertujuan Merusak ajaran Yesus Dan menentang Hukum utama Yang Yesus ajarkan Di dalam Markus pasal 12 Ayat 29 Dan Yohanes pasal 17 Ayat 3 Karena perkataan Anti-Kristus itu Tidak percaya Yesus Datang sebagai manusia Yaitu ciptaan Tetapi Anti-Kristus Justru menyatakan bahwa Yesus datang Sebagai Tuhan Makanya Paulus dan Yaakobus Memang tidak pernah Seiman dan Tidak pernah sejalan Sebab Yaakobus Hanya percaya Yesus sebagai Utusan Nabi Sementara Paulus Menyebarkan Ajaran Yesus Sebagai Tuhan Oleh karena itu Paulus Ditangkap Silahkan ya Coba kalian dengar Bagaimana penjelasan Kodonditan Tentang Paulus Yang menyatakan Yesus adalah Allah Itu ada di beberapa ayat Adanya disini Oh yang itu bukan Kalau yang Roma Allah Yesus juga Esa Bukan Bukan Kalau itu kan Bapak Apa Allah itu Esa Pengantara itu juga Esa Kalau ini bukan Bu Ini Roma 9 ayat 5 nih Mereka adalah keturunan Bapak-bapak leluhur Yang menurunkan Mesias dalam Keadaannya sebagai manusia Yang ada di atas Segala sesuatu Ia adalah Allah Yang harus dipuji Sampai selama-lamanya Amin Kata ia disini Konotasinya adalah Untuk Yesus Karena sudah berwujud Menjadi manusia kan Ia adalah Allah Jadi orang Kristen Bacanya ini Yesus adalah Theos Tapi sebenarnya Ini adalah Penyimpangan terjemahan Terjemahannya gak seperti itu ya Terjemahan Bukan gak seperti itu Jadi Berdasarkan Penerjemahan Babel-babel bahasa Inggris Ada yang menerjemahkan Tidak seperti ini Jadi yang dimaksud Ia ini bukan Ia Yesus Tapi ini Ia adalah Ia Bapak gitu Jadi Paulus tetap Menganggap Theos itu Bapak Yesus itu Kurios Tapi karena terjemahannya Begini Seolah-olah Yesus disini Sebagai Theos Ini sudah saya bahas sih Pak Ketika saya mengajar Di STID Saya bisa bandingkan Dengan babel-babel Terjemahan bahasa Inggris yang lain Yang terjemahannya Tidak sama seperti ini Dan di babel-babelnya Mengakui Di beberapa terjemahan lainnya Di render Secara berbeda Diakuin Di dalam babel-babel juga Nah Itu satu Yang kedua Di dalam Seluruh surat-surat yang dianggap Surat Paulus Paulus itu punya Kayak semacam idiom gitu Pak Bahwa Bapak itu adalah Tuhan yang harus Dikuji selama-lamanya Nah idiom itu Itu di beberapa ayat Sudah banyak Tapi giliran disini Ini kenapa jadi Seolah-olah jadi Yesus Jadi ini ada Ulah penerjemah Yang merubah Sengaja dia ya Nah ini satu Yang kedua Nanti ada di Kalau gak salah Di 2 Petrus Berapa kok Tadi Roma 9 ayat 5 Pak Tadi Roma 9 ayat 5 ya Yang kedua Jadi 2 Petrus 2 Petrus Pasal 1 ayat 1 Nih Dari Simon Petrus Hamba dan Rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama Dengan kami Memperoleh iman Oleh karena Keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Jadi seolah-olah Disini Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat Padahal Allah ini Sebenarnya ada Bapak Oh jadi itu Koma ya harusnya gitu ya Ini permasalahan Tanda baca Pak Tanda baca Menentukan arti Nanti saya bisa kasih Bapak Bahasan saya Di video saya Ketika saya Kasih kuliah Ke anak-anak SD Hanya gara-gara Tanda baca dan intonasi Itu arti Sebuah kalimat Bisa berbeda Benar sekali Sebagaimana Kata Alpha dan Omega Yesus tidak pernah Berbahasa Yunani Namun Yang sebenarnya Kata awal dan akhir itu Allah lah yang berfirman Lalu Yesus yang menyampaikan Namun Kesalahan umat Kristen Malah mengatakan bahwa Yesus adalah Alpha dan Omega Atau awal Dan akhir Sebagaimana Penjelasan Kauhdan Ditan Bahwasannya Kesalahan Tanda baca itu Memang Sangat berbahaya Dan bisa Menyesatkan umat Apalagi Jika pendeta Yang membacakannya Kami bisa Kasih contohnya Sederhana saja Sebagaimana Yang di ucapkan Oleh Kauhdan Ditan Dan Mari kita ulang Dari Simon Petrus Hamba dan Rasul Yesus Kristus Kepada mereka Yang bersama-sama Dengan kami Memperoleh iman Oleh karena Keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Jadi seolah-olah Disini Yesus Kristus Adalah Allah dan Juru Selamat Padahal Allah ini Sebenarnya ada Bapak Oh jadi itu Koma ya harusnya Ini permasalahan Tanda baca Pak Tanda baca Menentukan arti Nah perkataan itu Serupa Dengan Yesaya Pasal 43 Ayat 11 Sampai dengan Ayat 13 Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru selamat Selain daripadaku Jika ucapan ini Diucapkan oleh Yesus Maka tamatlah Sudah dunia ini Karena seluruh manusia Pastinya Akan menjadi Kristen Namun anehnya Ucapan ini Dikatakan sebagai Firman Tuhan Tapi berbeda Dengan ucapan yang Keluar dari mulut Yesus Malah dianggap Sebagai ucapannya Sendiri Bukan firman Tuhan Menurut Kristen Inilah kekeliruan Tanda yang sering Dialami oleh Kristen Dan yang lebih Bahayanya lagi Jika pendeta Yang membacakan Ayat-ayat Ilahi Yesus ini Maka Para jemaat Gereja Semakin yakin Bahwa Yesus Adalah Allah Atau Tuhan Padahal Semua yang Diucapkan Yesus Itu adalah Firman Tuhan Jelas kok Yesus Mengatakan sendiri Tetapi Malah pendeta Membantah mati-matian Namun Akhirnya Penetua gereja Dan istrinya Justru Mendapatkan Hidayah Untuk masuk Islam Allah 24 yang lalu Dan ketika kita Sudah berdiskusi Menyatakan Bahwa Keinginannya Untuk masuk Agama Yesus Pada tanggal 29 Agustus ini Betul Alhamdulillah Kita semua sekarang Sudah diberikan Kesempatan Untuk bisa melakukan Prosesi ini Kami malah Sudah siapkan Sertifikat Buat Bapak Ibu Nah ya Karena sudah Diskusi Sudah menyatakan Keinginan Jadi kami sudah siapkan Supaya nanti Bapak tidak perlu Tunggu-tunggu lagi Ya Nah ini adalah Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Ini untuk Yang Pak Heri Dan ini untuk Yang Ibu Yuyu Dan Pak Heri Nah Nanti Kita Apa namanya Ingin mendengarkan Bapak dan Ibu Masing-masing Membaca Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Agama Islam ini Namun ketika nanti Sampai kepada Dua kalimat syadat ini Nanti Biar saya yang tuntun Bapak Ya Saya yang tuntun Ibu Ya Dengan 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 Kesadaran dan Keikhlasan sendiri Saya menyatakan Memeluk Agama Islam Dengan mengucapkan Dua kalimat syadat Ya Ditunggu sebentar Pak ya Sekarang Ibu baca dulu Dari sini Ya Pernyataan Memeluk Agama Islam Sesungguhnya Agama yang diridui Di sisi Allah Hanyalah Islam Surat Al-Imran Ayat 19 Dengan ini saya Nama Yuyu Mudianingsih Agama sebelumnya Kristen Dengan Kesadaran dan Keikhlasan sendiri Menyatakan Memeluk Agama Islam Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Ya Bismillahirrahmanirrahim Bersama-sama ya Ashadu 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 Ala ilaha Ala ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang layak disembah Yang layak disembah Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Putusan Allah Putusan Allah Alhamdulillah Sah ya Alhamdulillah Selamat Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih Alhamdulillah Masyukurillah ya Bapak Penatua Gereja Dan Ibu Pendeta Kalian Tidak perlu khawatir Atau tidak perlu Takut salah Memilih agama Islam Karena Allah Yang Maha Esa Sudah menjamin Dan menjanjikan Kepada manusia Yang kembali Ke Tuhannya Yang benar Maka kami akan Bacakan janji Allah Kepada umat Islam Dan umat Kristen Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 55 Sampai dengan Ayat 57 Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Allah telah berjanji Kepada orang-orang Yang beriman Di antara kamu Dan yang mengerjakan Kebajikan bahwasannya Dia sungguh akan Menjadikan mereka Berkuasa di bumi Sebagaimana dia Telah menjadikan Orang-orang Sebelum mereka berkuasa Dia sungguh akan Meneguhkan bagi mereka Agama yang telah Dia ridhoi Dan dia sungguh akan Mengubah keadaan mereka Setelah Berada dalam Ketakutan menjadi Aman dan sentosa Mereka Mereka menyembahku Dengan tidak Mempersekutukanku Dengan sesuatu Apapun Siapa yang Kukur setelah Janji tersebut Mereka itulah Orang-orang Pasik Dirikanlah salat Tunaikanlah Zakat Dan taatlah Kepada Rasulnya Yakni Nabi Muhammad S.A.W. Agar kamu dirahmati Janganlah Engkau mengira Bahwa orang-orang Yang kukur itu Dapat melemahkan Allah di bumi Sehingga dapat Menghindar Dari siksaannya Janganlah Engkau mengira Bahwa orang-orang Yang kukur itu Dapat melemahkan Allah di bumi Sehingga dapat Menghindar Dari siksaannya Inilah janji Allah Dan Allah Tidak akan Mengingkari Janjinya Baik kepada muslim Maupun kepada Orang-orang Kristen Dimana orang-orang Yang beriman Akan masuk surga Dan orang-orang Yang kafir Akan masuk neraka Dan mereka Kekal di dalamnya Nah bagi Kristen Yang menyimak Video ini Masih ada waktu Bagi kalian Untuk mempelajari Al-Quran Dan menyimak Bagaimana Penjelasan Dan edukasi Dari Kristalop Khododita Karena beliau Adalah pengganti Al-Marhum Ustadz Insan Mokokinta Yang mana Tutur katanya Begitu santun Lembut Lagi beradab Beliau Sangat cerdas Logis Dan Itulah Sebenar-benarnya Apologi muslim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati